Oke bro, kawan-kawan motor semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara setting idle langsam yang pas pada motor Scoopy, Scoopy ISP ya bro ya, yang idle stop dan tentunya kalau setting idle kalian itu terlalu kecil nah itu akan berus pada bahan bakar dan kalau setting idle ini terlalu besar itu tidak ada tenaganya ya bro ya oke, ngok nah jadi sekarang kita akan setting idle yang pas setting idle nya disini nah tentunya setelah kita service atau kita bersihkan ya bro ya oke langsung saja kita hidupkan untuk motornya ya nah oke kita putar ke kanan mentok dulu ya kita putar ke kanan mentok dulu nah mentok ya ini saya mentokkan dulu nah mentok segini nah ini saya tandai ya bro ya biar lebih mudah saya tandai putih ya oke sudah kelihatan, mungkin sudah kelihatan ya ini sudah saya tandai putih kita putar 2 setengah putaran versi 380 derajat ya oke jadi ini putih kembali ke putih lagi berarti satu putaran oke dua putaran nah kita tambah ini putihnya disini ya bro putihnya disini nah putihnya ganti di belakang ya oke sekarang kita cek nah putaran mesin ini ada di kisiran 1.500 ya atau 1.600 biar edring stopnya berfungsi oke nah kita putar disini 2 setengah putaran kita cek di monitor ya bro ya kita cek di monitor nah oke sudah ada di 1.500 ya sudah ada di 1.500 disini oknya oke jadi setelan yang pas itu sekitar sekitar 2 setengah putaran buka video ini bermotor bagi kawan-kawan di komentar semua bagi yang mau service motornya sendiri simak terus hidup-hidup dari Cokomotor semoga bermanfaat see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati